punya kalender hilang kepala besi yang buat tajuknya kalian bisa ganti pakai punya Jupiter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Andi Garagi 21 video kali ini untuk proses ke bagian mesin kalau kalian nonton yang part 2 nah ini yang part 2 itu kemarin proses dari rangkanya masih kosong sampai pasang semua velg sok depan perkabelan sebagian pengereman dah macam-macam sampai jadi seperti ini untuk video kali ini sekarang fokus ke bagian mesin nah ini semalam udah saya bersihin nah nih bisa dibilang krengkesnya masih eh gimana ya kotor nggak terlalu membandel lah jadi kemarin saya cukup pakai bensin dan thinner aja thinner dari karbo cleaner ya itu udah bisa bersih ya walaupun tidak memakai cairan-cairan jahat ini masih cukup sih mungkin nanti saya sedikit sikat lagi biar lebih natural lagi warnanya ini masih ada kayak jamur-jamur gitu ah terus nanti kita proses untuk masang ke rangka ya nanti juga dipersiapkan bagian-bagian kopling terus nanti bagian bak magnet dipasang-pasangin terus blok seher oke nanti kita persiapkan part-partan dibutuhin sekarang ini saya mau masang dulu bagian membran nih udah kepasang membran bisa naik ke rangka ini yang paling penting dulu nih membran sama intek nanti ini dipasang dulu gitu oke kita persiapkan barangnya sekarang kita bersih-bersihin dulu di kita semalam namanya malem ya belum puas membersihnya bersih lagi sekarang oke ini sudah selesai di ya bersih-bersihin aja sedikit ini kenapa saya tidak menggunakan cairan-cairan yang jahat karena ya rangkaisnya masih kotoran masih di ambang aman lah kotoran nggak lebay banget yang bener-bener mesti pakai cairan-cairan jahat saya cukup pakai bensin sama karbukliner dan sikat kawat atau kuas lah bisa ya ini tinggal kita pasang membran nih sama inteknya nih biar bisa naik ke rangka ini sudah saya persiapkan bagian untuk bagian membrannya nah ini saya ganti baru ya membrannya yang pastinya original ini kenapa saya ganti baru karena dari faktor membrannya udah cukup umur rumahnya ya bisa dilihat tuh udah pada udah grepes karetnya kalau lidah juga udah sama nih udah kemakan udah ada kata grepes grepes juga ya ini kalau dilihat sih kayaknya nih membran bawaan motor sih jadi ya untuk umurnya udah cukup panjang jadi mesti diganti diganti udah cukup tua oke nih baut-bautnya saya ganti yang ori juga paking pastinya pakai ori nah ini karena inteknya nggak saya ganti ini karet yang bagian sini udah agak rata nih jadi saya ngeri bocor kalau saya pasang langsung jadi mau nggak mau saya sedikit lem dulu biar tidak bocor menghindarkan kebocorannya gitu oke lah sekarang kita pasang membran dan inteknya biar bisa kita masang mesinnya ke rangka oke gaspol oke sudah terpasang nih inteknya membran juga sudah nih kalau ditiup suaranya kayak trompet tepet hahaha mantap nah berarti kalau kayak gini bisa naik ke rangka bisa dilanjutkan untuk bagian kopling dan magnet ayo kita naikkan ke rangka oke sudah terpasang nih mesinnya di rangka jadi tinggal proses pemasangan blok seher bagian pelanti kopling dan bagian magnet apa aspersneleng dinamo stater sekarang melanjutkan bagian permesinan nih ini kemarin udah saya cicil beberapa dari pemasangan aspersneleng bagian gear terus sekarang ini kita masang blok bagian kopling sama bak magnet ini ini kemarin bloknya akhirnya saya quarter jadi OS 150 ya kemarin lecetnya agak dalam ternyata takutnya nggak bersih kalau OS 125 endingnya jadi 150 lalu kemarin ketika saya bersihin kerak-keraknya ternyata bloknya sudah portingan ini sih dibilang portingan ekstrim sih nggak jadi pas saya lihat cuman ngalusin kulit jeruk aja jadi kayak lubang lubang transfernya masih standar nah ini lubang bilasnya udah saya sesuaiin lagi karena petikan di quarter langsung berubah udah saya halusin disesuaikan lagi nah ini masih ada logo 3XA nya di linernya jadi bisa dibilang portingan emang masih aman ini malah lebih enak nih jatohnya nih ntar di geber-gebera lebih mantep sama jalannya tuh lebih apa ya bisa dibilang lebih ringan sih ngegas dikit tuh motor udah jalan ini seharusnya saya menggunakan Vim nah berarti nanti karbunya menyesuaikan lagi ya settingan main jet-pilot jetnya biar aman tidak keringan terus peranti kopling koplingnya udah pantekan kita siapkan barang-barang yang barunya dan satu lagi nih kemarin orangnya juga berkabar lagi dengan saya dia mau dipakein kampas gandanya jadi rencananya nanti istrinya mau pake motornya juga dan belum bisa pake kopling jadi kampas gandanya minta dipasangin jadi nanti murni kembali banci lagi jadi bisa tanpa kopling bisa kopling seperti itu ya kita menurut sama owner nya aja ya mau nya gimana oke sekarang kita mulai pemasangan apa ya blok dulu kali ya kita pasang blok dulu dah ya ini udah terpasang blok sehernya terus tadi headnya juga udah di squeeze ulang nah ini karena sebelumnya masih os cp ya jadi squeeze nya masih untuk yang share os cp nah terus packing nya juga diganti baru dan mesti disesuaikan lagi diameternya nah kalau packing head standard itu dia diameternya 53 nah jadi kalau kalian udah di atas os cp berarti mesti menyesuaikan lagi packing head nya nah ini kan hitungannya 53,5 os 150 jadi saya tunerin sedikit ya yang penting sama liner tuh tidak kegedean packing lah bisa dibilang ya lebih lebih dikit gak apa apa gak udah gak usah 100% presisi banget yang penting setidaknya jangan lebih besar packing ketimbang yang liner bloknya gitu ini kan udah terpas nih oke tinggal kita pasang bagian head sudah terpasang bagian blok sudah selesai terus tinggal kita pemasangan karbu terus cover kipas eee bok filter nanti bagian kopling nya terakhir nanti saya mau nyalain dulu mesin nya kondisi tanpa ada bagian kopling biar mau dengerin suara mesin nya dulu nih adem gak sih adem ya insya Allah adem oke jadi thumbnail tuh nah ini untuk peranti kipasnya ya tidak mau melenceng dari tahunnya kalau F1JR yang 2003 kebawah itu kipasnya masih warna hitam belum yang warna merah jadi yang mereh 2003 keatas 2003 2004 2005 oke jadi warnanya black kita persiapkan ini yamaha ya bener-bener ya baut sama ring terpisah nah udah selesai semua nih di bagian cover kipas nah untuk cover kipas yang bagian yang baru tuh ya bagian silver nya aja karena udah tak terselamat kan kalau yang bagian silver nya jadi daripada capek-capek ngecat kan ini yang baru terus untuk yang bagian luarnya masih bisa terselamatkan jadi ini chatan ini jari-jari nya baru karet yang ini baru nih pusing nya nah kalau karet yang ini masih bawaan yang lama ya nah apa pusing nya udah hahaha nah kalau ini jarang rusak ya kalau yang ini biasanya kalau udah bawaan motor tuh udah pada keras ini masih empuk nih karena diganti baru oke nah ini sekarang kita mau pasang karbu ini karena udah OS 150 terus juga sedikit di porting police paling pilot jet nya kita naikin 20 terus main jet nya 140 kalau nggak 135 nanti kita lihat lihat dulu halo oke bagian karbu sudah ya ini ada tips nih buat kalian nih kalau F1JR tuh cuk nya itu ada besi nya lagi ya yang panjang jadi kayak kepala tali gas nya lah seperti ini nih nah ada besi seperti ini ya kan cuman biasanya pada hilang nih nah ini saya kasih tips kalau punya kalian udah hilang kepala besi yang buat tali cuk nya kalian bisa ganti pakai punya Jupiter jadi kepala nya ini pakai punya Jupiter dan tali nya pun pakai Jupiter juga nah ini yang kode 5TP Jupiter Burhan eh sebelum Burhan ya mungkin bisa juga yang pakai Jupiter Burhan nah terus untuk rangkaian ininya bagian dalamnya nggak perlu diganti tetap pakai F1JR bisa nah untuk karet nya ini ya paling kalian coba cari sendiri ya ini juga bukan punya asli Jupiter juga jadi saya ambil karet dari kepala karbu PE nih biasanya eh kalau beli yang nepel cuk nya doang nggak ada nih karet nya nih ya kalian coba cari-cari aja ya yang sekiranya bisa melindungi agar air nggak masuk ke bagian nepel cuk ini gitu nah ini ya jelas fungsional oke nah terus untuk bagian karbu sudah selesai tinggal pasang dan bagian mangkoknya bautnya saya ganti pakai baut L karena yang lamanya udah selek pakai baut kembang dan biar mencegah selek lagi saya ganti baut L aja karena lebih awet kalau baut L ketimbang pakai baut kembang oke ini kita pasang nanti mau coba nyalain mesin ya karbu sudah dipasang ini sarang tinggal pemasangan box filter nih filter terus nanti bagian aki buat ngejalan nyalain nyalain kita siapkan dulu nih oh iya klaim nya mana klaim nya ya klaim nya ya klaim nya ya terakhir jualan dan klaim nya iya klaim nya klaim nya klaim nya klaim nya Cuma akinya gak kuat Jadi dicas dulu Untuk ngalpot Masih pake yang bawaannya yang lama Nah ini Dari ganjel-ganjel untuk krek asnya Nah gak denger nih Ya semoga aman jaya sentosa Tunggu dicas dulu Ya paling selang lebih sekitar Setengah jaman lah Nah kita coba nih Udah dipasang akinya Alhamdulillah akhirnya beres juga ini motor Ini Kita coba ya Jadi apa Gak nyala geng Gak nyala lah Belum dipasang sih dia ingat guys Yus minyak main Lagi Eh eh kok gak nyala Udah malah gak nyala tuh Udah Udah Kenapa ya Kenapa ya Kenapa nanya ke kita Orang kita gak tau kenapanya Ya kenapa ya Ya gak tau Tidak nyala Tidak nyala Aduh Oke Kita coba lagi Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Sudah ada kehidupan Masih berat banget suara mesinnya Karena kotorannya rada seret Terima kasih telah menonton Cuma nih pompa oleh sampingnya belum keluar nih Kayaknya karena selangnya juga kosong Selang baru Jadi mesti nunggu dulu sampai ngalir Baru ntar dia keluar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton